Halo sobat free to play dan no spender semuanya, ketemu lagi ini bareng gue mising Joe Ya oke teman-teman jadi di video kali ini gue ingin menjelaskan tentang segala hal yang berbau dengan farming ya teman-teman atau bagaimana cara menjadi petani yang baik Nah hal ini menjadi penting nih teman-teman karena semua hasil dari farming tersebut menjadi modal kita terutama buat para pemain free to play dan no spender ya untuk dapat mengupgrade power kita nih teman-teman Nah jadi di videonya teman-teman akan gue bahas tentang komentar farming yang baik Thailand farming yang baik serta tips and trick dalam melakukan farming sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal Nah penasaran bagaimana pembahasannya? Maka saksikan terus ya videonya Nah sebelum gue mulai pembahasannya teman-teman, jika nanti kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian teman-teman Gue mohon banget ya bantuan kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman sehingga channel gue juga bisa terus berkembang Nah jika nanti kalian juga ada kebingungan atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah ya teman-teman Nanti akan gue usahakan untuk gue balas sesuai dengan apa yang gue tau Oke teman-teman jadi langsung aja kita mulai pembahasannya tentang farming ya teman-teman ya Nah di dalam game Rise of Kingdom ini sendiri ada 5 hal yang bisa kalian farming ya teman-teman Pertama adalah jagung, yang ini Kedua adalah kayu, yang ini Ketiga adalah stone, yang ini Lalu juga ada emas, yang ini Serta yang terakhir adalah gems teman-teman Yang ini Nah kelima hal tersebut bisa kalian lihat di sebelah kanan atas ya teman-teman Jumlah perolehan yang kalian punya hingga sampai sekarang ini ya teman-teman Nah hal-hal tersebut ya teman-teman bisa kalian kumpulkan Baik melalui dalam kota kalian Dengan cara begini ya teman-teman Ini adalah resources yang bisa tumbuh di dalam kota Lalu juga dengan cara mencarinya di war kota teman-teman Atau di titik-titik note Atau titik-titik resources seperti ini Tergantung dari apa yang kalian butuhkan Nah hal pertama yang ingin gue bahas teman-teman adalah Commander yang bagus atau yang baik buat kalian Dalam melakukan atau memimpin sebuah pasukan untuk farming ya teman-teman Karena ketika kalian menggunakan commander yang tepat ya teman-teman Ini akan membuat waktu farmingan kalian itu akan menjadi lebih cepat Nah commander yang fokus dan harus kalian gunakan Untuk memimpin pasukan farming ya teman-teman Adalah commander-commander yang mempunyai talent gathering Nah kalau kalian teliti lebih lanjut Sebenarnya commander-commander yang tersedia disini teman-teman Ada cukup banyak ya yang mempunyai talent gathering Tapi tidak semuanya itu menurut gue bagus ya teman-teman Karena ada beberapa faktor dan alasan Nah disini gue akan pilihkan sekitar 5 ya teman-teman 5 commander yang menurut gue pribadi itu Bagus dan masuk akal lah Untuk kalian kembangkan sehingga bisa menjadi pemimpin dari pasukan farming kalian ya teman-teman Nah commander pertama yang menjadi rekomendasi gue buat kalian adalah Drone of Arc ya teman-teman Drone of Arc ini merupakan salah satu commander farming Yang menurut gue paling bagus ya teman-teman Untuk kalian antara free to play dan load spender Kenapa? Kalau kalian lihat disini tuh dia punya skill farming ya teman-teman Yaitu menambah kecepatan gathering 25% dan load atau kapasitas sebesar 25% ya teman-teman Dan ini menjadi satu Skill yang menjadikan satu gathering speed dan load itu sangat jarang teman-teman Jadi inilah spesialnya dari si Drone of Arc ya Dan juga teman-teman skill sisanya ini teman-teman Ini bisa kalian manfaatkan untuk hal-hal lain Terutama buat sunset canyon ataupun battle di open field ya Seperti ini nih teman-teman Ini skill aktif pertamanya Ini tuh skill buff ya teman-teman Yang efeknya sangat bagus Ya disini kalian bisa baca sendiri lah penjelasannya ya teman-teman Gak akan gue jelaskan terlalu panjang karena ini kan masalah farming Tapi intinya skill-skill lainnya ini Ini bisa kalian manfaatkan juga teman-teman Untuk open battle field Atau juga untuk di sunset canyon Jadi Drone of Arc ini sebenarnya adalah salah satu hero yang paket lengkap teman-teman Buat kalian yang ingin fokus farming Tapi ingin juga memiliki komenter yang bisa kalian gunakan untuk perang ya teman-teman Lalu komenter kedua yang menjadi rekomendasi dari gue Untuk farmingan ya teman-teman Atau komenter farming adalah Sarka teman-teman Sarka ini juga mempunyai skill Yang pertama adalah gathering speed ya teman-teman 18% Kalau tadi kan si Drone of Arc 25 ya Lalu juga dia juga mempunyai kapasitas 30% Nah kalian bisa lihat ya Ini aja udah ada 2 perbandingan ya teman-teman ya Bahwa kalau di Sarka Kapasitas serta speed itu dipecah jadi 2 skill Sedangkan Drone of Arc itu digabung jadi 1 Makanya ini hero ini yang pertama kali gue sebut Karena dia yang menurut gue paling bagus lah teman-teman Buat kalian para speed to play dan waspender Kayak gitu Nah lalu hero ketiga yang menjadi rekomendasi gue adalah Centurion teman-teman Centurion ini juga mempunyai gathering speed download sebesar 10% Memang tidak sebanyak si Drone of Arc ya teman-teman Tapi setidaknya dia skill ini menjadi 1 gitu loh teman-teman Dan ini memang kedua skill inilah yang dibutuhkan oleh para pemimpin commander dari pasukan farming Kayak gitu teman-teman Lalu yang menjadi hero keempat yang menjadi rekomendasi gue adalah si Gayus Marius teman-teman Nah Gayus Marius ini itu mempunyai skill yang tidak umum Maksud gue adalah dia skill gathering speednya itu fokus ke 1-1 ya teman-teman Kalian bisa lihat bahwa disini dia itu fokus ke foot bertambah 20% Dan serta kayu dan batu teman-teman 15% Kalau tadi bedanya sama ketiga hero yang di awal Mereka ini umum ya teman-teman Ini sifatnya umum Jadi ke batu, ke emas, ke games, ke segala macem Buff ini atau skill ini itu akan efek juga teman-teman Kalau si Gayus Marius itu cuma ketiga ini doang Ketiga jenis ini Makanya gue letakkan dia ke nomor 4 Tapi ya dia juga cukup bagus Karena dia mempunyai skill troop overload bertambah sebesar 30% Kayak gitu teman-teman Lalu hero kelima yang gue rekomendasikan buat kalian Untuk di up ya teman-teman Adalah si Constance teman-teman Untuk farming ya Kenapa? Karena dia disini juga sama seperti Gayus Marius Cuma fokus ketiga ya teman-teman Ketiga jenis resources Yaitu wood, food, and stone Dia juga disini punya troop load Yang bisa maksimal bertambah 30% Sama sih kayak Gayus Marius Dan disini juga ada bonus teman-teman Bonus Bonus sebesar up to ya teman-teman Up to 10% Ketika skillnya ini sudah dimentokkan teman-teman Nah tapi kenapa gue letakkan dia di nomor 5 teman-teman Si Constance ini Adalah karena dia punya sculpture ya teman-teman Itu berasal dari yang namanya Expedition teman-teman Nih expedition Nah dari sini Dan untuk menukarkan sculpture nya Itu membutuhkan poin ini teman-teman Sedangkan gue pribadi sedang fokus Untuk menaikkan si Attenfeld Nah karena gue merasa bahwa Banyak komender-komender lain ya teman-teman Yang ya setara lah Atau bahkan lebih bagus daripada si Constance Makanya akhirnya Gue belum menaikkan skillnya Dan gue meletakkan dia di posisi 5 Kayak gitu teman-teman Nah jadi tadi adalah kelima hero Rekomendasi dari gue Sebagai pemimpin farming ya teman-teman Yang bagus dan baik buat kalian Para free to play dan losspender Disini memang ada banyak Hero-hero farming lainnya ya teman-teman Terutama yang hero-hero farming legendary Seperti Lepatra Lalu juga Isida Mitsunari Lalu juga Sendok ya teman-teman Si Sendok Tapi permasalahannya adalah Hero yang baik Adalah hero-hero yang skillnya penuh teman-teman Atau hero yang skillnya keisi Supaya efeknya lebih bagus Nah untuk hero-hero legendary ini Ya kembali lagi Kesusahan untuk mendapatkan sculpture-nya ya teman-teman Kayak gitu Makanya kalau kalian lihat Level-levelnya hero gue ini Cuma level 10 Ini belum kebuka Dan ininya pun belum full skill level 1-nya Kayak gitu Dan memang bisa menggunakan pala botak ya teman-teman Si sculpture universal Cuma menurut gue gak worth it teman-teman Kalian menggunakan sculpture universal Untuk hero-hero semacam ini Kayak gitu ya Jadi ketika kalian sudah memilih Commander kalian Yang bisa kalian gunakan Untuk sebagai Commander farming ya teman-teman Kalian bisa daftarin Ke bagian ini Commander Untuk mendapatkan buff yang lebih teman-teman Kayak gue nih Gue menambahkan join of arc disini Untuk menambahkan buff gathering speed 5% Dan juga seraka disini Untuk menambahkan buff gathering speed Serta drop load 95% Kayak gitu teman-teman Lalu hal selanjutnya yang ingin gue bahas Adalah tentang talent dari commander kalian teman-teman Kalau tadi kan gue sudah membagikan 5 commentary Yang menurut gue bagus ya Buat kalian para pemain free-to-play dan loss spender Sekarang gue ingin membagikan talentnya teman-teman Talent dari si commander tersebut Nah commander kalian pada umumnya Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Wajib level 37 teman-teman Kenapa? Supaya poin talentnya itu cukup teman-teman Jadi nanti build dari commander gathering kalian Atau commander farming kalian akan seperti ini Ini akan sama di semua commander ya teman-teman Sama persis tinggal tahan copy paste Setop Tujuannya apa? Karena tujuannya untuk menuju ke sini teman-teman Yaitu mendapatkan buff gathering speed sebesar 25% Nah semisal kalian bilang bang gue kan masih ada di tahap-tahap awal nih Level-level awal Pastikan susah untuk memaksimalkan ke level 37 Ya memang benar teman-teman Nah kalau kalian susah untuk memaksimalkan menuju level 37 Karena kalian masih di awal-awal ya Kalian bisa fokus ini dulu Yang penting 3 ini dulu Ya teman-teman Lalu fokus ke sini teman-teman Ini harusnya sekitar level 20 sampai 25 Kalian sudah bisa mendapatkan bentuk talent seperti ini Jadi keempat ini dulu Terus ke sini Jadi dia bisa kalian gunakan untuk jenis resources apa aja gitu loh Lalu baru kalian fokus ke sini Ini untuk menambahkan bonus teman-teman Bonus tadi yang seperti constant ya Bonus besar 6% Kalau si constant kan 10% Ini 6% Tapi ini lumayan teman-teman Resources benar 1 juta x 6% Berarti kalian dapat 60 ribu Itu kan sangat amat lumayan Oke jadi itu adalah pembahasan pertama mengenai Komentar apa sih yang bagus buat kalian Untuk fokus farming ya teman-teman Nah sekarang pembahasan kedua adalah mengenai Buff farming ya teman-teman Buff farming Buff farming ini menjadi penting karena juga menambahkan speed kalian ya Yang nanti akan memiliki efek kekecepatan kalian dalam mengumpulkan resources ini teman-teman Kayak gitu Nah buffnya ada disini ya teman-teman Nah ini buff gathering speed 50% ini Usahakan selalu aktif setiap hari teman-teman Usahakan selalu aktif setiap hari Buff ini berasal dari items Lalu juga dari bagian boost ya teman-teman Nah dari sini teman-teman Ada yang 8 jam ada yang 24 jam Nah seperti yang gue bilang tadi Usahakan buff ini menjadi aktif setiap hari Kenapa? Karena hidup kita para free to play Itu tergantung dari banyaknya resources yang kita punya teman-teman Nah harga gathering speed ini pun menurut gue gak terlalu mahal ya teman-teman ya Harga itemnya Pertama kalian bisa dapatkan secara cuma-cuma atau free Dari event-event daily teman-teman Event-event setiap hari Kayak hari ini gue bisa mendapatkan speed up tersebut Dari event Holy Conqueror ya teman-teman Disini dapet satu Lumayan ya Atau kalian juga bisa dapet Dari sini teman-teman Dari Core Station yang akan datang setiap harinya Sekitar 5 kali lah sehari itu dia akan datang Ini kan bisa beli disini Yang 8 jam atau yang 24 jam Kalau yang 8 jam harganya 75 gem Kalau yang 24 jam harganya 225 gem Memang terlihat mahal ya teman-teman 225 gem untuk satu hari Tapi memang hal ini sangat worth it ya Buat gue pribadi Karena ini menambahkan gathering speed sebesar 50% Berarti setengah waktu kalian Itu akan dihemat dengan menggunakan Gathering speed ini Boost gathering speed ini Kayak gitu Lalu hal lain yang ingin gue bagikan pengalamannya ke kalian ya teman-teman Mungkin buat kalian yang juga belum tau nih Adalah tentang tingkat kesulitan Masing-masing Dari resources ini teman-teman Jadi masing-masing resources ini Mempunyai Waktu serta tingkat kesulitan Pengumpulan yang berbeda-beda Kalau kalian lihat Waktu disini level 5 nya Itu isinya Sekitar 580 ribu teman-teman Sedangkan kalau level 5 Dari jagung Itu 756 Dan level 5 dari kayu Itu 756 juga Kenapa? Karena batu itu Tingkat pengumpulannya itu jauh lebih sulit Sehingga akan menjadi lebih lama Walaupun Walaupun Jumlahnya lebih sedikit teman-teman Cuma 567 Kayak gitu Nah hal yang sama juga berlaku pada Emas ya teman-teman Emas Kan bisa lihat level 5 emas ini Hanyalah 252 Tapi jangan salah Walaupun ini hanya setengahnya batu Dan juga Sepertiganya kayu Ataupun Jagung ya teman-teman Jumlahnya Tapi Waktu yang dibutuhkan Untuk mengumpulkan sebanyak ini Emas Itu hampir setara ya teman-teman Atau bahkan lebih lambat Dari waktu yang dibutuhkan Untuk mengumpulkan Kayu Batu Serta jagung level 5 Kayak gitu teman-teman Jadi tingkat kesulitan Dalam pengumpulan masing-masing Rekos Roses ini berbeda-beda Makanya Rata-rata ya teman-teman Orang-orang itu Akan sangat sulit Sebenarnya Untuk mengumpulkan emas Terutama Bagi kalian yang nanti Akan masuk ke Kingdom vs Kingdom ya teman-teman Emas adalah salah satu Barang tambang Atau barang resources Yang cukup sulit didapatkan Karena semua orang akan Perobot emas teman-teman Pertama karena Waktu pengumpulannya itu Cukup lama Kedua jumlahnya itu Sedikit-sedikit gitu Jadi nanti kalian juga Harus mengatur taktik Bagaimana cara Pengumpulan resources Yang efisien buat kalian Tergantung dari situasi Dan kondisi Yang kalian hadapi Saat itu teman-teman Lalu hal selanjutnya Yang ingin gue bahas teman-teman Adalah tentang Penggunaan resources nih teman-teman Jadi kalian juga bisa Lebih fokus Mempersiapkan Strosis apa Yang mesti kalian kumpulkan Terlebih dahulu Tergantung dari Waktu dimana kalian berada Nah maksud gue gini teman-teman Maksud gue gini Bagi kalian nih Bagi kalian Yang town hallnya Masih di bawah level Kira-kira-kira 16 ya teman-teman ya Kan itu wajib fokus Ke jago Dan ke kayu teman-teman Kenapa? Karena di town hall Yang di bawah level 16 teman-teman Kan itu akan fokus Untuk mengupgrade Bangunan dulu Fokus kalian adalah Untuk mengupgrade bangunan Dan dimana bangunan-bangunan itu Membutuhkan lebih banyak jagung Serta kayu teman-teman Kayak gitu Nah nanti ketika kalian Sudah berada di town hall level 16 Dan kalian ingin mengupgrade Town hall kalian lebih Menjadi ya kira-kira Level 21 teman-teman Kalian mulai fokus Kepada yang namanya batu Kenapa? Karena ketika town hall kalian Sudah menyentuh 16 Dan untuk mengupgrade Menuju level 21 ya teman-teman Yang namanya Benteng nih Atau wall Itu upgrade nya butuh banget Banyak Yang namanya Stone nya teman-teman Batu Jadi disitulah Kalian akan mulai Butuh ya Butuh yang namanya Batu Lebih banyak Kayak gitu Walaupun belum banyak-banyak banget Nah ketika kalian Sudah berada di level 21 Teman-teman Town hall nya Dan kira-kira ya Sampai level-level 23 ya teman-teman Kalian mulai baru Akan fokus Yang namanya Ke Mas teman-teman Atau gold Kenapa? Karena disaat itu Kalian tidak akan terlalu fokus Untuk mengupgrade Bangunan lagi teman-teman Tapi kalian akan lebih fokus Untuk mengupgrade Yang namanya research Nah kalau kalian lihat juga Disini research Itu sangat amat Membutuhkan yang namanya Gold ya teman-teman Tuh gold Walaupun memang Akan tetap membutuhkan Yang namanya Kayu Batu Dan segala macamnya Tapi disini Kalian akan membutuhkan Cukup banyak gold Untuk mengupgrade ini Jadi sesuaikan Dan fokuskan Resources yang ingin kalian Kumpulkan Sesuai dengan Waktu kalian berada ya teman-teman Dimana sekarang Waktu kalian berada Jika kalian seperti gue Yang town hall nya sudah level 23 Maka Lebih baik Disaat ini Untuk lebih memfokuskan diri Kepada mengumpulkan gold ya teman-teman Karena ini bener-bener butuh Banyak gold banget Untuk mengupgrade Teknologi yang ada di academy ini Kayak gitu Nah lalu hal terakhir yang ingin gue bahas Tentang segala hal yang berbau farming Teman-teman Adalah teknologi farming Yang ada di academy ya teman-teman Jadi semua teknologi Atau research yang berbau dengan farming Ada di page Atau halaman economic technology ya teman-teman Nah ini Buat para pemain F2P atau Rosspander Wajib hukumnya teman-teman Wajib hukumnya Untuk kalian fullin Sampai sini ya Minimal nih Sampai sini Ini tiga ini Sebelum kalian Fokus ke hal-hal lain ya teman-teman Kenapa? Karena hal ini juga lah Yang akan sangat membantu kalian Untuk namanya farming Teman-teman Ya sebagai contoh satu aja ya teman-teman Ini machinery Itu menambahkan gathering speed Sebanyak 16% sekarang Yang gue punya Ini nanti mentok bisa sampai Kalau gak salah 25% teman-teman Kan sangat amat lumayan toh Ya oke teman-teman Jadi sekian dulu ya pembahasan dari gue Tentang semua hal yang berbau farming nih teman-teman Sudah gue bagikan semua apa yang gue tau Tips and trick buat kalian Sehingga kalian semoga Setelah menonton video ini Bisa lebih paham dan lebih baik Dalam melakukan Trick-trick farming nih teman-teman Nah Jika kalian merasa video tadi Itu ada yang kurang jelas Atau hal-hal yang pengen kalian tanyakan teman-teman Kalian bisa tinggalkan komen di bawah ya Nanti akan gue usahakan Untuk gue jawab sesuai dengan apa yang gue tau Oke teman-teman Jadi sekali lagi Kalau kalian merasa videonya bermanfaat Teman-teman Jangan lupa untuk menekan tombol like Nah subscribe-nya ya teman-teman Sehingga channel gue juga bisa terus berkembang Oke Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Goodbye Bye